Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pada hari ini adalah acara pelamaran dari pihak mempelai laki-laki ke keluarga pihak mempelai perempuan Barusan tadi kita dengarkan bagaimana penyampaian maksud kedatangan dari rombongan pihak mempelai laki-laki menyampaikan kerasambutannya Sekarang giliran kita untuk menyampaikan kata tanggapan mewakili dari keluarga pihak mempelai wanita Mari sama-sama kita pelajari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alat neka Waja'ala sakinatama waddatawarrahma Ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyirina muhammada Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi'isanin ila yaumid din Amma abad Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin Mohon maaf terlebih dahulu dengan tidak menyebutkan Nama, identitas dan pangkat Karena kami begitu khawatir kalau sampai ada kami lupa Kami tidak tersebut sehingga menimbulkan kesan yang kurang baik Maka dengan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadirin Yang hadir kami panggil dengan syapaan yang lebih tinggi dan lebih indah di sisi Allah Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin Yang semoga senantiasa dirahmati dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang senantiasa tidak henti memberikan nikmat kepada kita Sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam suatu yang sangat mengembirakan Dalam suatu acara yang sangat kita nantikan Yaitu yang istilah kami perasanan langsung akad nikah Maka untuk itu sebagai syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ucapkan Alhamdulillah dan kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammadin s.a.w Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayirna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Yang pertama-tama bapak-bapak dan ibu-ibu Kami menyampaikan dari Tuhan rumah dahulu Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kehadirannya Untuk hadir memenuhi undangan kami Dan teristimewa buat calon besan kami yang datang dari Kayu Agung Kami sekeluarga besar-keluarga besar banyak mengucapkan terima kasih Dan rasa bangga serta haru yang tak terhingga Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang dari jauh Sudih untuk datang ke kediaman kami ini dengan bangsud yang begitu mulia Kami juga mohon maaf serta ke Tuhan rumah apabila dalam penyampaian kami Dalam penyambutan kami baik terkait cara penyambutan kami Fasilitas yang kami sediakan termasuk penerangan yang sampai terganggu Dan juga penempatan yang kami sediakan apabila terlalu sempit Maka kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi Maka untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh juru bicara tadi Karena apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi diawali dengan pantun Tentu kami juga harus menanggapinya dengan pantun Dari pagi sampai ke petang Kerja keras mencari ikan Dikatakan tadi bahwa bukan datang sembarang datang Maksud dan tujuan pun sudah disampaikan Maka itulah kami dalam kesempatan ini memberikan tanggapan atas apa-apa yang sudah disampaikan Yang pertama disampaikan bahwa ucapan terima kasih Alhamdulillah di saat mamin yang begitu sakral seperti ini Allah tetap memberikan kemudahan kepada kita sehingga penerangan bisa terang kembali Kami lanjutkan Bahwa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh juru bicara tadi Ucapan terima kasih atas penyambutan yang sudah disampaikan atau diberikan oleh tuan rumah Tentu dalam hal ini kami sebagai tuan rumah sudah berkewajiban di dalam syaraan kita Untuk memberikan sambutan yang terbaik dengan memuliakan tamu-tamu yang datang Bapak-bapak dan ibu-ibu apalagi datang ke tempat kami dengan maksud yang sangat begitu baik Dengan maksud yang begitu mulia di sisi Allah SWT Maka dalam hal ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kita sama dengar bersama juga tadi Bahwa sudah disampaikan sebelumnya bahwa pihak keluarga dari calon besan ini sudah datang sebelumnya Beberapa hari yang lalu menghadap kepada tuan rumah dalam suatu permupakatan Yang mana permupakatan tersebut yang isinya bahwa kedua nanda yaitu nanda mulia dan juga nanda mahpi Sepakat untuk berumah tangga dengan kesepakatan emas 3 suku dan uang 15 juta rupiah Lebih kurang seperti itu Namun walau demikian Tentu ada baiknya Kita bertanya dulu kepada yang bersangkutan Apa benar sebelum kita jawab Apa benar yang tersebut Tidak ada perubahan Atau tetap Khususnya kita tanya dengan walinya Karena kita yakin walinya sudah bertanya kepada anaknya Kita tidak butuh untuk tanya dengan anaknya lagi Bagaimana wali? Benar pintaan nanda mulia 3 suku emas Kesepakatan 15 juta rupiah Alhamdulillah benar Dan juga dalam Musawara pada saat itu Disepakati juga bahwa Kiranya untuk hari selanjutnya datang pada hari ini Keluarga pihak desa dalam acara Yaitu perasaran sekaligus acara Akad nikah Maka dalam hal ini juga Kami perlu untuk bertanya kepada wali Apakah siap untuk mengakad nikahkan anaknya? Kami tanya dengan wali Alhamdulillah bapak dan ibu-ibu Maka dengan kesiapan wali tersebut Insya Allah kita mohon rado dari Allah SWT Alhamdulillah kiranya apa yang kita rencanakan menjadi lancar Dan juga kami dengar tadi bahwa Dari pihak desa calon besan ini Membawa oleh-oleh atau buah tangan atau apa istilahnya Yang diserahkan kepada keluarga besar yang ada di desa Kijangulu ini Maka untuk ini kami banyak mengucapkan terima kasih Walaupun ini adalah adat istiadat Yang tidak mesti dipenuhi Yang terpenting adalah niat baik Namun kesediaan bapak dan ibu-ibu Memberikan cara tradisi yang terbaik Buat desa ini dengan membawakan oleh-oleh Tentu hal tersebut sangat membanggakan bagi kami Dan maka dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Hal ini kami terima Terlebih lagi kami sangat kaget Begitu mulia dan indah Tradisi dan juga cara yang dibawakan oleh calon besan kami Sampai membawakan yang kami dengar tadi ada yang namanya sajian Walaupun mungkin secara tradisi disini tidak terbiasa Namun ini adalah bentuk suatu kehormatan terbesar Buat keluarga ini dan masyarakat desa Kijangulu Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Semoga Allah SWT melancarkan apa yang kita inginkan Dan Allah redoh dan Allah senantiasa memberikan Takdir terbaik buat kita semua Bapak-bapak dan ibu-ibu Ini saja kami rasa tanggapan dari kami Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf Semoga Allah SWT Merikan yang terbaik untuk kita semua Kami akhiri wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!